Setelah menuai kekalahan, pelatih Paulo Bento memilih tidak memperpanjang kontraknya bersama Korea Selatan setelah mengalami kekalahan atas Brazil di Piala Dunia 2022. Korea Selatan yang menjadi jagoan Asia dibuat babak belur kala berjumpa Brazil di partai 16 besar. Berlangsung di Stadion 974, Timnas Korea Selatan harus menyerah dengan skor mencolok 1-4. Vinicius Junior menit ke-7 Neymar menit 13, Richard Lison menit 29 dan Lucas Paqueta menit 36, mereka masing-masing mencetak satu gol bagi kemenangan Brazil. Sementara gol balasan dari Korea Selatan diukir oleh Paik Sungho melalui tendangan jarak jauh di menit ke-67. Atas hasil minor tersebut, sang jurut taktik Paulo Bento memilih mundur alias tidak memperpanjang kontraknya bersama Korea Selatan. Selain itu, Paulo Bento juga menjelaskan mengapa timnya harus kalah dengan skor telah kalah melawan Brazil. Menurutnya, kurangnya persiapan Korea Selatan dan kualitas pemain Brazil yang cukup apik membuat anak asuhnya kewalahan. Walaupun begitu, Paulo Bento sangat bangga dengan apa yang telah ia hasilkan bersama Korea Selatan sebagai jurut taktik. Dimana ia mampu menjadi salah satu dari tiga pelatih yang mampu membawa Song Yong Min CS menuju babak 16 besar di ala dunia 2022.